Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtube nya mas Aji pada video terasal ini saya akan melanjutkan untuk materi belajar dasar-dasar photoshop part 16 jadi di part 16 ini poin yang akan kita pelajari yaitu apply image, calculation, variable dan apply data set jadi di part 15 kemarin terakhir saya bahas itu yaitu duplicate, makanya saya lanjutkan untuk apply image, calculation, variable serta apply data set mungkin video tutorial ini nanti akan agak panjang ya teman-teman bisa perhatikan baik-baik, oke saya akan langsung mulai dengan penggunaan apply image apply image ini kita akan gunakan untuk mengblending atau menyatukan dua gambar menjadi satu, sebagai contoh saya mempunyai sebuah gambar anak-anak yang lagi bermain ini dan gambar bokeh seperti ini oke, kita akan samakan dulu untuk ukuran dokumennya, kita cek dulu gambar pertama, image size 3.744 x 2.487 lalu saya pilih oke selanjutnya gambar yang kedua klik image, image size kita akan samakan ya ini kan ukurannya 6.000 x 4.000 kita akan samakan dengan ukuran yang pertama tadi yaitu 3.744 x 2.487 lalu saya pilih oke oke, nah seperti ini selanjutnya saya kembali ke dokumen kit, saya akan copy dengan tekan ctrl plus j pada keyboard seperti ini ya selanjutnya kita akan terapkan apply image klik image lalu pilih apply image nah di bagian shortnya kita akan pilih yaitu gambar bokeh jpeg ya seperti ini oke, selanjutnya untuk channelnya akan kita rubah kita akan rubah ke green seperti ini ya dan di modenya kita rubah ke vivid light oke, hasilnya akan seperti ini lalu saya pilih oke nah, masalahnya sekarang adalah area sini jadi gelap terus area bokehnya ini masuk ke objeknya kita akan masking ya kita tambahkan layer mask di bagian sini nah, kita akan brush nah, brushnya sekarang di sini putih di sini hitam ya jadi modenya akan kita rubah ke normal di sini saya menggunakan tipe brush yaitu yang general brush dan saya pilih sopron opacity-nya akan saya turunkan menjadi 75 eh, 75 ya kita sapu di area sini nah, sapu seperti ini nah, sapu di area ini kembali ke mode tool dan hasilnya akan seperti ini ini adalah gambar yang setelah di blend dengan bokeh tadi dengan apply image dan ini adalah gambar sebelumnya ya sebelum sesudah sebelum ya hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan gunakan apply image untuk membuat tone warna sebuah foto menjadi lebih stand out atau lebih keluar sebagai contoh di sini saya punya gambar foto pantai seperti ini ya kita akan terapkan apply image caranya tekan ctrl plus G pada keyboard kita copy dulu ya untuk gambarnya selanjutnya kita terapkan apply image klik image lalu pilih apply image nah, bagian sininya untuk blending mode-nya di sini saya terapkan vivid light ya selanjutnya kita tambahkan mesh-nya kita checklist di bagian sininya ya, seperti ini selanjutnya untuk channel-nya di sini saya pilih blue karena blue biasanya kontrasnya akan yang paling tajam ya nah, seperti ini selanjutnya kita akan pilih oke nah masalahnya sekarang di area sini jadi lebih terang sekali ya kita akan masking kita tambahkan layer mesh di bagian sini nah, kita brush nah, jika di sini putih di sini hitam untuk kopasinya tetap 75% ya kita sapu area sini agar tidak terlalu terang sekali seperti ini nah, hasilnya akan seperti ini oke jadi ini adalah gambar yang sesudah di apply image agar warnanya lebih stand out atau lebih keluar dan ini gambar sebelumnya ya hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan gunakan apply image untuk membuat sebuah height light atau sebuah pencahayaan dimana untuk mempertegas gelap terang pada sebuah foto contohnya seperti ini ya caranya kita akan copy dulu dengan tekan ctrl plus j pada keyboard seperti ini dan di modenya akan kita ubah menjadi screen kita tambahkan layer mesh di bagian sini lalu kita terapkan apply image klik image lalu pilih apply image dan di modenya akan kita ubah menjadi multiply seperti ini lalu pilih oke selanjutnya saya akan copy lagi layer background dengan tekan ctrl plus j pada keyboard seperti ini kita naikkan di atas nah jadi modenya akan kita ubah ke multiply agar gelap ya kita ubah ke multiply kita tambahkan layer mesh di bagian sini nah kita terapkan lagi apply image klik image lalu apply image nah disini blending modenya tetap multiply tapi kita akan invert ya kita akan balik klik invert seperti ini dia akan jadi gelap lalu pilih oke seperti ini selanjutnya kita akan group layer ini dan layer ini sambil tekan tombol shift klik disini klik disini kita tarik ke bawah kita group seperti ini nah ini kan group ya sudah tergroup kita tambahkan layer mesh di bagian sini selanjutnya kita pilih image kita pilih apply image lalu blending modenya tetap multiply dan invert kita hilangkan checklistnya hasilnya akan seperti ini lalu pilih oke nah teman-teman bisa lihat perubahannya ini adalah foto yang setelah kita edit dengan menggunakan apply image untuk highlightnya ya ini hasilnya dan ini sebelum teman-teman bisa lihat perubahannya ini sebelum ini sesudah selanjutnya saya akan menjelaskan teknik penggunaan calco lesson jadi kita akan menyeleksi gambar objek ini dengan menggunakan teknik calco lesson ya teman-teman caranya kita klik image lalu pilih kalkulasi atau calculation ya oke untuk channelnya disini saya pilih red ya untuk channel short yang kedua kita pilih channelnya yaitu blue karena blue biasanya untuk kontrasnya itu yang paling tajam ya untuk kekontrasannya nah selanjutnya kita pilih invert seperti ini nah blending mode nya akan kita ubah ke substrat kita cari substrat nah seperti ini ya bila teman-teman cek di bagian sininya ini kan objeknya putih ya putih seperti ini dan ini untuk backgroundnya hitam seperti ini untuk offsetnya disini saya kasih nilainya 230 dan scale nya 1 untuk resultnya disini saya pilih new channel lalu saya pilih oke selanjutnya kita beralih ke window lalu teman-teman pilih channel nah di bagian sini di channel ini alpha 1 ini akan kita rubah namanya yaitu higher selection ya higher selection lalu pilih oke nah kita akan brush ya kita akan brush area putih ini kita gunakan brush tool untuk kepasnya akan saya naikkan menjadi 100 dan blending mode nya akan saya rubah ke overlay karena disini putih disini akan kita rubah ke putih ya karena kita akan menutupi area yang hitam ini dengan warna putih kita sapu dengan menggunakan brush kita akan rubah blending mode nya ke normal dulu agar kita bisa menghilangkan yang hitam selanjutnya selanjutnya kita akan sapu untuk area hitam nya kita rubah lagi blending mode nya ke overlay kita terapkan warna hitam kita balik slide disini lagi kita perbesar untuk brush nya kita sapu di area sini kita sapu area sini juga nah kita kembali ke move tool jika sudah kita kembali ke layer RGB dari seleksi nya kita sembunyikan ya seperti ini nah selanjutnya kita akan copy dengan tekan ctrl plus j dipergi buat seperti ini selanjutnya kita pilih select lalu pilih load selection nah di bagian channel nya karena disini tadi kita kasih nama hair selection kita pilih hair selection di bagian channel nya ya hair selection lalu pilih ok nah kita akan kita close dulu yang ini nah kita tambahkan layer mask di bagian sini selanjutnya kita akan tambahkan background kita akan cek dulu ya nah kita sembunyikan ini kita balik layer background klik disini kita pilih solid color kita ambil sampel warna misalkan disini nah bila kita cek disini teman-teman kan ini warnanya kan ada agak putih-putihnya ya tuh kita akan hilangkan kita kembali ke layer 1 dengan tekan ctrl plus j pada keyboard seperti ini kita klik kanan pada mouse lalu pilih convert to smart object klik kanan pada mouse lagi lalu pilih rest rest layer selanjutnya kita pilih layer lalu pilih matting dan pilih remove white matte teman-teman bisa lihat saya klik disini hasilnya akan seperti ini ya kita akan coba rubah warna backgroundnya misalkan klik window lalu saya pilih swatch kita klik disini 2 kali kita rubah warnanya jadi seperti ini dan hasilnya akan seperti ini ini salah satu teknik penggunaan kalkulasi untuk menyeleksi sebuah objek ya selanjutnya saya akan lanjutkan untuk teknik penggunaan variable serta apply data set jadi ini nanti jadi satu ya variable ini dan apply data set sebagai contoh disini saya punya sebuah desain ID card seperti ini ini tekniknya mirip dengan teknik mail merge ya jadi satu data untuk semua dan disini saya juga mempunyai data nanti kita akan bikin di Microsoft Excel dan disini saya mempunyai beberapa foto seperti ini ya yang sudah saya siapkan teman-teman bisa perhatikan baik-baik cara penggunaan untuk variable serta apply data set ini pertama saya akan membuat sebuah kotak dulu disini yang akan kita gunakan untuk menaruh foto ini ya kita akan buat rectangle klik di bagian sini rectangle tool sambil tekan tombol shift kita tarik seperti ini nah kita taruh di tengah ya kita taruh center di tengah seperti ini kita naikkan ke atas sedikit kita ubah misalkan warnanya ke merah seperti ini ya kita namakan ini kotak ya kotak center selanjutnya saya akan tambahkan untuk stroke-nya klik di bagian sini fx lalu pilih stroke nah stroke-nya ini kita kasih nilai 8 misalkan ya oke selanjutnya saya akan membuat sebuah layer baru nah disini saya akan kasih nama yang pertama untuk namanya ya untuk namanya disini saya kasih nama dui per mana kita taruh center di tengah ya seperti ini kita perbesar dengan tekan ctrl-t pada keyboard seperti ini sambil tekan tombol shift dan alt kita perbesar seperti ini nah di layer ini kita namakan ini nama klik disini dua kali kita pilih nama selanjutnya saya akan membuat layer baru lagi seperti ini ya kita namakan ini yaitu klik disini kita pilih tick id number ini kita akan masukkan 5901 seperti ini kita taruh center di tengah seperti ini ya nah tekan ctrl-t dulu seperti ini kita tarik garis bantu nah seperti ini klik tekan ctrl-t di textnya ini ya tekan ctrl-t kita geser ke sana sedikit seperti ini nah selanjutnya kita namakan ini yaitu id number disini saya pakai capital semua ya nanti ya id number grup capital semua dan nyambung enter nah selanjutnya saya akan masukkan dulu untuk foto yang pertama yaitu ini ya pasti namanya dui permana dui permana ini ya oke kita klik file place embedded kita masukkan dui permana kita masukkan kita rest-rest dulu ya klik kanan pada mouse lalu pilih rest-rest layer kita taruh ke bawah seperti ini nah kita jadikan clipping mask klik kanan pada mouse lalu pilih grade clipping mask seperti ini kita perkecil dengan tekan ctrl-t pada keyboard seperti ini nah kita tarik seperti ini kita tarapkan posisinya seperti ini kita geser kita geser lalu enter kita namakan ini foto ya klik disini dua kali kita namakan ini foto enter jadi nanti data yang akan kita masukkan ada tiga yaitu yang pertama nama id number serta foto sekarang kita akan ketik datanya di excel kita akan ketik disini yaitu nama disini saya pakai huruf kapital semua selanjutnya id number dan disini saya pilih foto nah nama-namanya ini sesuai dengan foto yang ini saya akan mulai dari urutan yang pertama nama yang ini yaitu Dwi Permana Dwi Permana kapital semua ya selanjutnya saya akan pilih Doni Hermawan sorry Doni Hermawan kita lanjut lagi ke Ivan Permana selanjutnya ke Susi Sartika Susi Sartika Susi Sartika selanjutnya ke Ratna Anjani Ratna Anjani kita taruh center di tengah semua ya tablog semuanya kita taruh center di tengah seperti ini nah selanjutnya saya akan masukkan untuk id numbernya id 6 number kita akan kasih angkanya yang simple aja 5 9 0 1 terus kita pilih lagi id number nah kita ubah untuk 902 id number 5903 id number 5904 id number 5905 kita taruh center di tengah juga ya seperti ini nah bagian fotonya kan fotonya harus ini ya sesuai nama ini ya dan kita harus urutkan sesuai dengan nama yang disini kita mulai dengan dui permana dui permana dot jpeg karena fotonya ini formatnya jpeg ya jadi satuannya kita pakai jpeg lalu doni hermawan jpeg vivan permana jpeg dan susi sertika jpeg dan ratna anjani jpeg jadi dia muncul secara otomatis ya block semua disini kita taruh center di tengah kita block seperti ini kita kasih misalkan warnanya oran seperti ini ya oke kita cek dulu nama yang pertama yaitu dui permana doni hermawan iban permana susi sertika ratna anjani ya di numbernya seperti ini ya 5901 5902 5903 5904 5905 selanjutnya untuk fotonya sesuai nama ini ya dui permana dot jpeg doni hermawan dot jpeg iban permana dot jpeg susi sertika dot jpeg ratna anjani dot jpeg selanjutnya kita akan save datanya klik file save as kita browse kita akan simpan untuk datanya saya akan taruh disini ya kita namakan ini untuk formatnya ya untuk formatnya kita cari yaitu text tab daily method kita namakan ini yaitu data id card lalu pilih save nah seperti ini tidak apa-apa kita akan close ini nah disini saya punya sebuah data id card seperti ini tuh ya ini yang nanti akan kita masukkan ke photoshop secara otomatis kita close kita beralih ke photoshopnya ya selanjutnya kita akan terapkan variable klik image pastikan yang terpilih disini ada layarnya foto yang pertama ya klik image lalu pilih variable kita pilih define nah di bagian define ini untuk layer yang pertama yang kita pilih yaitu foto ya lalu saya akan klik checklist di bagian pixel replacement ini karena disini namanya foto kita ubah juga di bagian foto ya pakai capital semua foto nah di bagian metodnya kita akan pilih fill ya seperti ini nah selanjutnya kita akan klik di bagian sini kita next kita lanjut nah di bagian kotak ini kan kotaknya kosong kita gak akan rubah ya bagian kotak karena kotak ini untuk mengisi foto jadi yang kita rubah adalah foto nama id number kotak kita lewati kita klik lagi di bagian sini logo kita lewati panitia de jakarta berdaya tulisannya ini kita lewati id number nah di bagian id number ini akan kita mau rubah ya klik di bagian text replacement nah ini kita rubah ke id number capital semua dan jangan pakai spasi sesuai dengan data yang ada di excel tadi ya oke selanjutnya kita next lagi nah ini di bagian nama klik di bagian sini kita pilih nama nama selanjutnya kita beralih kembali lagi ke foto ya nah ini bagian foto ya selanjutnya kita pilih oke selanjutnya kita akan terapkan klik image lalu pilih variable kita pilih data set nah ini data yang akan kita masukkan data ini akan kita masukkan di bagian sini nanti teman-teman bisa lihat perubahannya ya klik import kita masukkan ya pilih select file nah ini data yang sudah kita save tadi dari excel ya klik di bagian sini lalu pilih load lalu pilih oke seperti ini ya dan selanjutnya saya akan pilih oke nah untuk mengecek apakah teknik ini sudah berhasil atau belum teman-teman bisa klik image lalu pilih apply data set nah kita bisa cek di bagian sininya ini untuk data yang pertama saya buka dulu untuk data yang pertama yaitu namanya Dwi Permana ID numbernya 5901 ya nah kita cek nih data set yang pertama yaitu namanya Dwi Permana ID numbernya 5901 kita cek data set yang kedua yaitu Doni Hermawan ID numbernya 5902 sesuai data ini Doni Hermawan ID number 5902 ya tuh kita bisa cek data set yang ketiga yaitu event permana sesuai data ini ya ID number 5903 tuh bisa kita cek di bagian sini nah data set pertama data set kedua data set ketiga data set keempat data set kelima lalu pilih apply nah selanjutnya bagaimana cara untuk menyimpannya ya teman-teman semuanya kita akan simpan kita akan simpan ini ke dalam bentuk psd caranya klik file lalu pilih export teman-teman pilih data set as file nah select folder kita akan buat folder baru dulu misalkan disini saya mempunyai saya akan buat ini ya data ID card kita pilih select folder seperti ini selanjutnya kita pilih oke ya seperti ini kita tunggu nah kita cek dan hasilnya akan seperti ini dia akan menjadi 5 ya oke kita akan buka disana ID card yang pertama ini kita akan close dulu yang ini ya saya akan close kita masukkan 5-5 nya kita tarik seperti ini nah yang pertama Dewi Permana yang kedua Doni Hermawan yang ketiga Ivan Permana yang keempat ini ya Sosis Artika yang kelima kita cek lagi nih yang kelima Ratna Anjani kira-kira bisa dipahami ya teman-semuanya cara penggunaan yaitu dari Apply Image Calculation Variable Define Dataset dan Apply Dataset jadi materi ini memang lumayan panjang jika teman-teman ada bagian yang belum dipahami teman-teman bisa silakan bertanya di bagian kolom komentar ya teman-semuanya oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati